Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Hmm, apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Ah, oh tidak lagi. Siapa korban malam minggu ini? Doroti, itu Doroti. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murut cewek yang jahat, Doroti, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia. Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? Tiga minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blok misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergensi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi, dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Louis. Ternyata, dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya, semua orang meragukan itu. Tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi, begitulah semuanya menjadi terang bagaikan siang. Louis langsung kehilangan titil kaptennya dan seluruh sekolah memboykotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Warting, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata, dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya, itu benar. Jadi, Pak Warting dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi, saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFFku si Mary tak terkecuali. Karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin. Tapi anehnya, tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata, Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini. Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik. Kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren, kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar. Bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik. Berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Satria Pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Satria Pendiam itu dan menghentikan ini. Tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kena apa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut. Aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ah, ini jam 2 pagi? Ih, siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh, tidak. Ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses. Dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat ku tanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya, aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentering itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Tidak menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardiku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting. Membuat semua orang yakin, itu aku. Jadi, aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku, dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekanku, dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi, karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang ku dapat adalah, Sandra, adik saja kau gunakan kejerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernafas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir Kapten Basket itu. Tapi itu sudah lama sekali, dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesetria pendiam sedang mempermainkanku? Wah, cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Hmm, kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh, tidak. Apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencanya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhenti yang bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalah kamu. Kau lebih baik dari ini. Apa lagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras. Cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, ha? Itu mengarah ke tempat Mary? Hah? Tak mungkin. Ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah. Jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang. Biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi. Dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blok sesatria pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula-olah raga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary? Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi, kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham. Kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blok untuk satu tujuan. Balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat. Tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilai ku yang bagus itu hansil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun. Tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap tiga orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kau membenciku? Tidak tidak Sandra, bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboykot, dia menyerah. Dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary. Tapi jauh di dalam hatinya, dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. Satu semester ini penuh dengan drama, ya kan? Fiu, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak dua lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Terima kasih telah menonton!